aku tata untuk pembelanjaan tadi umik ke pasar itu bawa uang Rp50.000 terus umik tadi itu belanjanya itu hanya rencananya mau masak sayur tewel ya sayur tewel terus aku campur sama kacang terus untuk ikannya, ikan tongkol sama ini teman-teman sama tempe ya terus ini tadi untuk harganya ini tadi itu untuk tewelnya tadi itu Halo, Assalamualaikum berjumpa lagi bersama Polokomi Arum oh iya teman-teman hari ini umik habis belanja ke pasar ini udah di rumah sekarang umik mau bongkar belanja-belanjaannya umik tadi ya yang habis belanja dari pasar tadi itu umik ke pasar itu bawa uang Rp50.000 uang Rp50.000 itu dapatnya apa aja ya ini aku mau bongkar untuk belanjaannya umik ya teman-teman ya dapat apa aja untuk belanjanya ke pasar seperti itu ya dengan uang Rp50.000 seperti itu ini aku mau bongkar ya yang sebagian udah aku tata teman-teman ya ini aku tunjukkan sama teman-teman untuk belanjaan Rp50.000 dapat apa aja kalau dibawa ke pasar ya teman-teman ini ini apa udah aku tata untuk pembelanjaan tadi umik ke pasar itu bawa uang Rp50.000 terus umik tadi itu belanjanya itu hanya rencananya mau masak sayur tewel ya sayur tewel terus aku campur sama kacang terus untuk ikannya ikan tongkol sama ini teman-teman sama tempe ya terus ini tadi untuk harganya ini tadi itu untuk tewelnya tadi itu Rp2.000 aku beli Rp3.000 terus untuk kacangnya tadi itu umik beli Rp2.000 ya tempe tadi itu harganya Rp4.000 ini Rp12.000 aku tunjukkan semua teman-teman ya terus ini cabai besar sama cabai kecil ini tadi itu Rp7.000 ini terus ini kalau masak sayur lodeh itu kan mesti dikasih cabai hijau ale ini tadi umik beli cabai hijau hijau ale itu Rp2.000 teman-teman ini Rp2.000 terus sama buah ini tadi sama beli buah mangga Rp2.000 ini umik mau notalkan ya untuk itu apa namanya untuk belanjaannya umik ya tadi bawa uang Rp50.000 zaman sekarang teman-teman ya dapatnya ini tadi beli untuk beli temannya itu tiga hanya harga Rp2.000 itu berarti kan kalau tiga Rp2.000 Rp6.000 terus sama kacang itu Rp2.000 berarti Rp8.000 ya Rp8.000 sama tempe tempenya tadi itu Rp4.000 teman-teman berarti Rp12.000 Rp12.000 terus untuk ikan tongkolnya ini udah dipindang ya ini tadi itu segini segini tadi itu Rp12.000 teman-teman ya lumayan agak besar ya ini tadi itu Rp1.000 Rp12.000 berarti Rp12.000 sama Rp12.000 Rp24.000 Rp24.000 sama ini tadi Rp2.000 berarti Rp26.000 Rp26.000 Rp7.000 Rp7.000 teman-teman Rp26.000 sama Rp7.000 ya berarti Rp26.000 sama Rp26.000 sama Rp7.000 Rp3.000 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 terus ini tadi itu 1 kg mangga gadung ya ini mangga gadung itu 1 kg Rp10.000 teman-teman tadi umi itu belinya 2 kg terus dicampur sama buah itu mana lagi ya itu tadi dicampur jadi 2 kg itu Rp20.000 jadi antara Rp26.000 Rp26.000 sama Rp7.000 Rp33.000 Rp33.000 sama Rp20.000 teman-teman berarti Rp53.000 jadi umi tadi itu dengan bawa uang Rp50.000 di dompet ya itu habisnya itu semua Rp53.000 teman-teman seperti itu ya untuk pembelanjaan untuk hari ini ya ini pun nanti kalau masak sayur tewel gini kan biasanya itu dimakan sampai 2 hari itu cukup ya teman-teman ya jadi masinya itu sekarang masak sayur tewel besoknya itu kan masih masih ada ya kalau sayur tewel gini itu enaknya itu kalau blendrang gitu loh teman-teman seperti itu ya jadi masih masih enak jadi lumayan lah buat ibu-ibu kalau masak sayur lodeh-lodehan gini itu cukup untuk 2 hari terus untuk ikannya itu kalau udah habis baru nanti bisa goreng telur atau beli ikan mujahir gitu aja teman-teman seperti itu ya lebih irit lah ya lumayan kalau ibu-ibu itu ya dengan belanja uang Rp50.000 kalau masak sayur lodeh gini lumayan buat 2 hari teman-teman seperti itu ya seperti ini umi ya kalau belanja ya ini tadi bawa uang pula bawa uang Rp50.000 terus habisnya ternyata Rp53.000 seperti itu pembelanjaan umi untuk hari ini begitulah teman-teman untuk pembelanjaan umi untuk hari ini ya ini tadi ngasih tahu sama teman-teman belanja belanjanya umi kalau masak biasanya itu kan kadang-kadang itu ada yang murah meriah umi belanjanya murah meriah terus ini tadi itu belanja dengan dengan membawa uang Rp50.000 umi dapatnya tewel kacang tempe sama ikan tongkol ya terus sama bumbu tadi itu cabai besar sama cabai kecil sama cabai hijau sama ale ya terus sama ditambahin buah tadi itu mangga teman-teman ya tadi itu mangganya kan sudah mateng ya jadi ini tadi itu umi itu belanjanya bawa uang Rp50.000 dapatnya sekian banyaknya tadi teman-teman jadi kalau masak sayur lode memang agak irit teman-teman ya jadi irit untuk dibuat makan buat dua hari itu lumayan ya jadi kita nggak ngeluarkan uang untuk belanja lagi untuk masak lagi teman-teman seperti itu ya beginilah teman-teman tip dari umi ya kalau mau masak sayur lode lode gitu itu memang kalau sayur lode tewel itu memang dimakan untuk dua hari itu enak ibaratnya itu blenderang gitu loh teman-teman kalau blenderang itu lebih enak gitu loh seperti itu jadi ini tip buat buat teman-teman kalau mau masak sayur lode dengan membawa uang Rp50.000 ke pasar itu lumayan ya buat dua hari itu kita tidak masak seperti itu teman-teman ya kalau gitu terima kasih banyak buat teman-temanku semua bukan ikuti tip umi untuk hari ini tadi umi ngasih tau sama teman-teman umi belanja ke pasar dengan bawa uang Rp50.000 terima kasih banyak buat teman-temanku semua jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya kudoakan buat teman-temanku semua semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah amin yuk monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 selamat menikmati